Intro Soal nomor 1 Kondisi kemamuran terjadi apabila A. Pendapatan masyarakat tinggi B. Segala kebutuhan terpenuhi C. Semua sumber kekayaan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat D. Terjadi keseimbangan antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan Atau E. Terjadinya persaingan yang sehat dalam kegiatan bisnis Ketika kita berbicara tentang masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Maka dapat dikatakan bahwa tolak ukur konkret kemakmuran suatu masyarakat adalah Tersedianya barang dan jasa yang diperlukan Sehingga kemakmuran menunjukkan keadaan yang seimbang antara kebutuhan dengan benda pemuas kebutuhan Jadi jawaban yang paling tepat adalah D Soal nomor 2 Jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya A. Bebas dan dapat dieksploitasi sesuai yang dibutuhkan B. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari C. Langka atau terbatas dibandingkan dengan kebutuhan D. Sangat banyak karena merupakan benda potensial yang dapat diusahakan E. Hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak saja Ketika membicarakan tentang masalah pokok ekonomi Maka tidak akan lepas dari hal pemenuhan kebutuhan ekonomi Jumlah sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia sifatnya terbatas Hal ini menyebabkan sulitnya manusia memperoleh benda pemuas kebutuhan demi memenuhi kebutuhannya Untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan atau biaya tertentu Ada masyarakat yang dapat memperolehnya atau tidak sama sekali Karena terbatasnya benda atau tidak mampu mengeluarkan pengorbanan atau biaya yang disyaratkan Dengan demikian akan terjadi kondisi kelangkaan Jadi jawabannya adalah C Soal nomor 3 Kondisi ketika modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat Merupakan salah satu dari ciri sistem ekonomi A. Sosial B. Bebas atau liberal C. Demokrasi D. Kerakyatan E. Komando atau terpusat Ciri-ciri sistem ekonomi liberal meliputi Yang pertama, semua sektor kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi Setiap orang bebas memakai barang dan jasa Serta memiliki barang dan alat produksi Selanjutnya, kegiatan ekonomi didasarkan pada tujuan memperoleh laba Kemudian yang terakhir adalah Adanya persaingan antara perusahaan satu terhadap perusahaan yang lain Jadi jawabannya adalah B. Perusahaan Soal nomor 4 Nilai guna marginal adalah A. Kepuasan maksimum yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi barang B. Kepuasan minimum yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi barang C. Tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen dalam mengonsumsi sejumlah barang D. Tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen karena telah mengonsumsi barang-barang mewah E. Tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen dari setiap tambahan barang yang dikonsumsi Nilai guna marginal adalah Tambahan kepuasan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu Dengan asumsi nilai dapat diukur, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat diukur secara logis dan konsumen bertujuan untuk memaksimalkan utilitasnya Jadi jawabannya adalah E Soal nomor 5 Isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari dua macam faktor produksi yang memberikan A. Hasil yang sama pada produsen B. Keuntungan yang sama pada produsen C. Kualitas yang sama pada produsen D. Kepuasan yang sama pada produsen Atau E. Nilai yang sama pada produsen Isokuan adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dari pemakaian dua faktor produksi untuk mendapatkan hasil produksi yang sama Kurva isokuan memiliki ciri-ciri sama dengan kurva indiferensi dalam teori perilaku konsumen Sehingga jawabannya adalah A Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!